Halo Sobat Kepo Nah di video kali ini kita akan membahas tentang ternak ikan cupang bagi pemula Nah ikan yang akan kita ternak adalah ikan Nemo Cooper dan Avatar Kalimaya Disini saya akan mencoba untuk mengkawinkan antara keduanya Nah ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk ternak Yang pertama adalah wadah untuk sekat ikan cupangnya Yang kedua plastik untuk penempatan telur pada saat kawin nanti Yang ketiga adalah garam ikan yang dimana berfungsi untuk menggunuh dan mencegah berkembang biaknya parasit Selanjutnya adalah daun ketapang yang dimana bertujuan untuk mensterilkan pH air Dan asam yang ada pada daun ketapang dapat menggunuh bakteri dan parasit Berikut ini adalah proses pembuatan air ketapang dan garam yang sudah diindapkan Nah yang pertama kita masukkan garam sebanyak 1 sendok 1 sendok teh Kita aduk sampai merata Selanjutnya kita masukkan daun ketapang pada wadah ini Kemudian kita aduk lagi Nah ini adalah cara yang sangat mudah untuk membuat air ketapang dan garam buat ternak ikan jepang Ini adalah air tambahan apabila air pada wadah ikan ini kurang Nah ini adalah ikan jantan yang berjenis avatar kalibaya yang akan kita coba kawinkan dengan plakat Nemo Cooper yang sebagai butinanya Di sini kita melihat indukan betina sudah full pack dan sudah siap untuk dikawinkan Umur terbaik untuk mengaminkan ikan jepang adalah umur 5 bulan up Nah selanjutnya kita akan memakai wadah buat mengaminkan ikan jepangnya Di sini saya memakai wadahnya itu wadah yang terbuat dari stereofom atau gabus Wadah ini biasa digunakan untuk mendinginkan ikan biar agar tetap segar Nah kita mengambil air ketapang yang sudah kita endapkan selama sehari Dan kita tuangkan ke wadah ternak atau wadah kawin yang kita sudah sediakan Nah ini adalah sekat buat jantan dan butinanya Untuk lebih jelasnya saya menyingkirkan terlebih dahulu daun tetapangnya agar tidak terlihat Karena air yang ada pada wadah ini kurang kita tambahkan sedikit Selanjutnya apabila air sudah dirasa cukup kita ukur dan kita lihat Kurang lebih tinggi air berkisar 10 cm Fungsinya apabila burayak telah lahir dia tidak susah untuk berenang dari dasar ke atas Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami Kemudian kita akan mengambil jantan dan letakkan ke wadah kawin yang kita sudah sediakan Selanjutnya kita akan mengambil betina dan memasukkannya ke dalam sekat yang sudah kita sediakan Usahakan dalam sehari betina tidak keluar dari sekat yang sudah kita buat Fungsinya apa untuk meminimalisikan perkelahian antara betina dan jantan agar tidak melukai ikan yang lebih banyak Nah ini adalah tempat menaruh belumbung yang dihasilkan oleh jantan dan rumah burayak yang akan nanti lahir Di sini saya menambahkan daun ketapang kering yang baru dan menaruh ke wadah ternak ikan cupangnya Salah lagi manfaat daun ketapang itu adalah mencegah infeksi cabut dan penyakit kulit pada ikan cupang Tahap ini adalah tahap penjodohan ikan cupang jantan dan betina Kondisi seperti ini kita diamkan selama 1x24 jam atau 1 hari Setelah 1 hari kita bisa melihat sudah terdapat gelumbung yang dihasilkan oleh jantan Yang dimana gelumbung ini bertujuan untuk penyimpanan telur ikan Setelah 1x24 jam kita akan melepas sekat dan menyatukan antara ikan jantan dan betina Proses ini adalah proses kawin antara jantan dan betina Dalam proses kawin ini usahakan tempat atau wadah tidak boleh sering-sering dilihat ataupun dibuka Di sini saya mengambil 1 daun ketapang agar ikan lebih luasa untuk bergerak Ikan muda sekeres apabila sering-sering dilihat Kita akan mendiamkan proses kawin ini selama sehari Hari selanjutnya setelah jantan dan betina telah disatukan Di sini kita sudah bisa melihat ikan jantan dan betina sudah saling kejar wadah Dan kita bisa melihat sudah ada beberapa telur yang dihasilkan oleh betina Dan telur yang dihasilkan betina sudah berada pada gelumbung yang dibuat oleh jantan Hari berikutnya kita akan mengambil betina agar si betina tidak memakan telur yang sudah dihasilkan Pada saat pengambilan betina usahakan jangan sampai merusak sarang yang telah dibuat oleh jantan Nah di sini kita bisa melihat kondisi betina Yang dimana kondisi sudah terlihat kurus tidak seperti sebelumnya Di sini saya akan membiarkan jantan untuk menjaga telurnya Hari ketiga setelah indukan betina diangkat Di sini kita sudah melihat beberapa telur yang sudah menekas dan menjadi bulayak Untuk pakan hariannya di sini saya tidak menggunakan pakan hidup Melainkan saya menggunakan polaret atau artemia yang langsung bisa dihidupkan oleh bulayak Apabila kamera kita zoom, kita di sini bisa melihat ada beberapa bulayak yang terlihat oleh kamera Dan belakangnya sangat kecil Setelah telur jepang sudah menekas semua, alangkah baiknya dipindah ke wadah pembesaran Demikianlah cara ternak ikan jepang ala Sobat Cepo Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Dan jika menyukai video ini silahkan like dan share Terima kasih